Intro Nama Helena Lim tengah menjadi sorotan, usai ditetapkan sebagai tersangka. Perempuan yang juga dikenal sebagai Crazy Rich, yang kerap memamerkan kekayaan dan kemewahan itu, digelandang pihak kejagung dengan mengenakan baju tahanan. Namun yang menarik, seperti yang disinggung Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesian Audit Watch, jika penangkapan Helena Lim hanyalah keset sampah. Yang artinya, ada dugaan pihak-pihak lain yang lebih besar dari kejahatan yang dilakukan oleh Helena Lim. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini akan ada tersangka baru yang tak kalah mengejutkannya? Kita memprediksi bahwa Helena Lim tidak mudah tertangkap, atau Helena Lim tidak mudah tersentuh, ada sesuatu kejadian yang tidak kita ketahui, yang publik tidak ketahui kenapa hal yang terjadi. Tapi tidak sampai ke minggu depan kita akan tahu apa penyebabnya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita perkirakan, kita analisa, sejak pertama kali cumi-cumi menganggap persoalan Helena Lim dan kita gaji, bahwa Helena Lim ini adalah seperti keset kaki, hari ini sudah kelihatan siapa yang di atas keset kaki, yaitu sepatu yang dikisikan di keset kaki. Orang ini adalah orang yang terapiliasi dengan selama ini orang-orang baik, disebut dengan berpengaruh, mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan ternyata maling, maling besar. Tentu pasca ini akan ada lagi hal-hal kejutan-kejutan yang luar biasa. Kita prediksi bahwa ratusan triliun yang dimaling itu, itu adalah bagian dari kerugian negara karena efek lingkungan atau kejadian atau perusahaan alat yang diciptakan atau diakibatkan oleh para pelaku tindak bidana korupsi ini. Nah, kalau 10% saja dari 270 triliun itu adalah real kerugian negara, bisa kita bayangkan hanya dalam tempo kurang lebih 8 sampai 9 tahun, kurang lebih, kurang lebih ini ya, kisaran di 20 tersangka ini menikmati 20 tujuan triliun. Kehidupannya sehari-hari, luar biasa kan? Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang dicawe-cawe dari sini, yang diambil dari sini, yang dicuri, untuk kemudian ditunjukkan kepada publik, seakan-akan itu adalah mereka, seakan-akan itu adalah kekuatan atau karena kemampuan mereka sendiri, ternyata dibukakan oleh yang maha kuasa bahwa ini adalah aib, sebenarnya hal buruk yang mereka lakukan selama ini. Kita yakin bahwa tidak mungkin kejahatan menjadi sempurna dalam hidup seseorang dalam suatu masa begitu. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kenapa orang ini bisa diasumsikan mempunyai hubungan yang baik, mental modelnya dari sama, yaitu pamer, kan, hedot, pamer, bangga, bangga dengan kejahatan. Ya, alhamdulillah ini orang dihidupkan dengan kejadian sekarang, kita juga terambut-hidup jadi muat gitu. melihat ada orang mempertontonkan hal yang tidak penting, yang aib, tetapi dibungkus seakan-akan mereka adalah orang-orang yang lebih dari orang biasa, tidak seperti orang umumnya gitu. Dan memang kejahatan seperti ini tidak baik untuk kita kagumi, walau tadinya kita belum tahu, sebenarnya sifat-sifat, apa ya, berlebihan oleh seperti Helena ini tidak baik juga di tengah-tengah pasok kita yang berbudi pekerti, tidak norak. Tapi ketika mereka melakukan hal ini, dan ketika hari ini terbukti adalah bagian dari kejahatan, itu bisa memiliki capat, pada hampir sama perilaku yang lain, bersumber pada kejahatan yang berbeda. Bisa jadi, bisa jadi orang-orang yang katanya krejirits, yang diklari krejirits, atau ingin disebut pejahat, bersumber dari panggintang juga. Sementara dalam kasus mega korupsi yang dilakukan suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, baru-baru ini menyimpan rahasia yang tidak diketahui publik. Lagi-lagi, hal itu diungkap oleh Iskandar Sitorus, yang menyebut adanya konflik kepentingan dalam kasus mega korupsi Harvey Mois, yang merugikan uang negara ratusan triliun rupiah. Sekretaris Indonesian Audit Watch itu mengungkap, dalam waktu dekat ini, akan ada kejutan antara institusi penegak hukum. Atas hal itulah, Iskandar Sitorus prihatin adanya upaya saling jegal pihak penegak hukum dalam kasus mega korupsi yang telah merugikan uang negara. Dan berikut penjelasan Iskandar Sitorus terkait hal tersebut. Akan ada lagi, dan kita prediksi akan ada dan akan ada lagi. Apalagi, coba ya kita lihat-lihat. Kalau Elena, kita sebut kemarin orang yang paling mudah dan paling lemah untuk mudah disentuh oleh amat hukum. Terbukti bukan? Mungkin tidak tersentuh, nah rupu ini semua. Ini kan efek do-wino yang, Elena adalah kartu pertama untuk dijatuhkan. Ini ya. Nah, ketika dia jatuh pertama kali, kita akan mengimpa kartu-kartu lain. Efek dominonya seperti itu. Nah, tetapi, kita mau nyampekan bahwa pada kesempatan ini, pagi ini, saya dari Tawa Timur menyampaikan, ada hal buruk di kasus kejadian besar PT Timah yang dibongkar korupsinya oleh apal kejaksaan. Karena, ada apal hukum lain yang mengimpa apal kejaksaan membuka air dari korupsi. Itu yang kita sesalkan. Kita tidak sangat terkejut ketika ada seperti dalam tanda kutip, berlomba-lomba ria. Ingin saling memenjatuhkan apal hukum oleh apal hukum lainnya hanya karena hal-hal yang tidak penting, hanya karena kepentingan orang-orang segelintir yang salunya atau potensi uangnya terganggu. Ini kita melihat bahwa kejaksaan agung sangat serius. Nah, keseriusan ini tentu mempunyai basis pemikiran sehingga mereka seberani itu. Namun, hal ini memang mengakibatkan sekelompok orang, sekelompok komplotan menjadi terganggu. Kami selalu dengan kejaksaan agung. Maju terus. Jangan takut dengan komplotan itu. Nanti kawan-kawan akan lihat dalam tempoh satu minggu ini, akan ada pengumuman yang sangat-sangat menyakitkan hati dibungkus sedemikian rupa menjadi seperti benar. Mereka berselagam. Tetapi menggunakan instrumen yang tidak berselagam. Yang instrumen yang seakan-akan lebih baik dari sekedar institusi kejaksaan agung. Kejaksaan agung ini kan sudah menyajikan ada hal buruk yang mereka saji atau mereka telusuri dan buktikan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ini priorisinya ini terjadi mulai 2015 sampai sekarang 2021-2022 itu kemarin ya. Nah itu asumsi dasar. Tapi di sebelah pendidik sana ada juga infipan terhadap kasus yang lain yang priorisasinya hampir sama. Kisaran di 2018 ke 2018 2 pembuan. Nah kita mau tahu nanti siapa di antara aparat hukum ini yang sejatinya mempunyai nilai moral kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi bukan malah menggunakan instrumen yang ada untuk dalam tanda kutip menuduh pengkorupsian. Kalau penumpangannya mau meriksa menyidik sampai menangkap orang-orang tertentu dengan pemikiran yang alamiah yang pemikiran yang memang normatif kita setuju. Nah ini yang kami cermati terjadi seperti tadi pertanyaan kau-kau aparat hukum seperti balap-balapan dalam tanda kutip tarikan dalam tanda kutip seperti saling mempermalukan dalam tanda kutip antara dua aparat hukum belakangan ini. Ini akan cenderung sampai minggu depan akan saling menusuk-menusuk cenderung. Dan ini berbahaya. Kami berharap agar Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk memeduksi persoalan mereka. Kita berharap agar tidak ada penggunaan instrumen negara untuk kepentingan sebuah orang segering terorang yang kemudian karena tentang sesuatu atau karena suatu hal terancam keberadaannya terancam eksistensinya lalu menggunakan cara-cara untuk mengancam orang yang tidak menyentuhnya. Begitu dia.